Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar kalian semua? Sehat-sehat ya? Sebelum belajar kita berdoa dulu Silahkan bikin doanya Berdoa dimulai Oke sekarang kalian duduk berkelompok ya Satu kelompoknya itu ada 5 orang Sambil kalian mengatur posisi Ibu akan mengabsin ya Wah kalian hebat ya Semuanya hadir Nah sekarang Kalian sudah dapat posisinya Coba kalian berdoa dulu Kita terlihatkan nyelilnya dulu ya Siap? Satu, dua, tiga Aku bisa, aku pintar, aku semangat Coba ulangi lagi Aku bisa, aku pintar, aku semangat Ya tepuk tangan buat kalian semua ya Kalian luar biasa Nah anak-anak Pembelajaran kali ini Tujuannya adalah agar kalian dapat menunjukkan Lepas biografis rumah kalian Yang kedua Kalian dapat menjemlahkan Juga mengurangkan Bilangan caca Sesuai dengan nilai tempatnya Dan yang ketiga Kalian dapat memberikan contoh Perlaku yang sesuai dengan Silaku empat Di lingkungan sekolah kalian Nah sekarang Ibu akan bertanya dulu dong Siapa yang masih ingat? Nah kebelajaran kemarin itu Tentang apa ya? Oh iya Kemarin itu tentang Kegemaranku Tepat sekali Nah dalam kegemaran itu kan berbeda-beda ya Enggak ada yang sama Nah cara menyatukannya itu bagaimana? Ya dengan cara Musyawarah Kali ini kita akan membahasnya ya Tentang cara Musyawarah Apa sih mempatnya Mempelajari Nopoli ini? Mempatnya banyak sekali Kalian dapat Salah menghargai Bertoleransi Kalian dapat Mengetahui Bahwa Manusia itu Keinginannya itu Juga pendapatnya berbeda-beda ya Nah untuk dijelasnya Kita akan bahas Lebih mendalamnya Sekarang Coba kalian perhatikan Gambar berikut Sambil kalian menghormati Ibu akan membaikkan LKS Untuk kalian isi ya Sesuai dengan informasi yang ada Nah Anak-anak Coba kalian sebutkan Fakta-fakta yang ada Dalam gambar Ya betul Dari gambar tersebut Ada orang yang sedang nyoblos Ada orang yang sedang berdiskusi Dan juga ada Gambar rumah Rumah siapa itu? Ya rumah Para calon ketua RW ya Kemudian Untuk kulit jelasnya Ibu akan berikan Teks bacaan ya Yang seperti ini Silahkan kalian baca Dan imit Nah dari Teks bacaan tersebut Berapa orang Isi yang ikut Berpartisipasi Oh ya betul 350 orang Nah Caranya bagaimana sih Mereka berpartisipasi? Ya dengan cara Masyawarah Masyawarahnya itu Dengan cara apa? Ya yang pertama Melalui Poting Itu pengambilan Suara terbanyak Nah Yang kedua Melalui Mengambilan keputusan Langsung Nah yang melalui Poting itu Siapa yang mengunggul? Ya betul Pak Andi yang unggul Berarti Pak Andi itu Ditetapkan sebagai Ketua RW Rumahan X Ya Nah sekarang Coba kalian Apakah kalian pernah Mengalami Musyawarah di rumah kalian Ya tentunya pernah ya Coba apa yang kalian Musyawarahkan? Ya misalnya Kalian mau piknik Kemana Berarti kalian Harus mengambil Keputusan bersama Ya itu betul ya Terima kasih Nah Sekarang Kalian sudah Mengamatkan tadi Teks bacaannya Dari Dari Kumpulan Apa? Dari kumpulan Suara-suara itu Jumlahnya benar gak 350 Oh ternyata Enggak ya Kok jumlahnya Cuman 345 5 orangnya itu Kemana ya? Ya ternyata 5 orangnya itu Tidak memilih Alias abstain Ya Jadi kalian Harus mengurangkan ya Dari 350 Itu kalian Kurang ke 5 Sesuai nilai ke 4 Caranya 350 0 1 Dikurang 5 1 Hasilnya 345 Ya Sekarang Kalian lengkapi LKS-nya ya Oke Sudah selesai Silahkan Tiap kelompok Membaparkan hasilnya Ya Sudah selesai ya Kelompok Sudah membaparkan hasilnya Oke Kumpulkan ya LKS-nya Nah Anak-anak Dari pembelajaran Hari ini Sekarang Kalian Sudah mengetahui ya Atau Kalian Sudah mengerti ya Apa yang Dipelajari hari ini Nah Oke Betul sekali Kalian Sudah mengetahui Wujud silap Keempat itu Seperti apa Ya Kalian Hebat Wujud silap Keempat itu Sudah Melalui Nusyawarah Nah Sekarang Coba Kalian Ceritakan Di rumah Kalian Samping Kiri kanan Kalian Itu ada Siapa Ya Hebat Sekali Kemudian Sikap Apa sih Yang kalian Dapat Terapkan Di kehidupan Sehari-hari Ya Yaitu Terang Tolerasi Saling Menghargai Ya Saling Menghormati Nah Setelah kalian tahu Semuanya Coba kalian simpulkan Pembelajaran kali ini Itu tentang apa Ya Terima kasih ya Atas kesimpulannya Sekarang ibu akan memberikan Evaluasi Melalui 3 soal Coba kalian kerjakan ya Ya Sudah selesai Apakah ada kesulitan mengerjakannya Oh Yang itu Apa kesulitannya Oh Dalam Mengambil keputusan Ya Kalau dalam mengambil keputusan Namanya juga Suara terbanyak Mau pengambilan langsung Kita harus terima ya Jadi Dalam musyawarah itu Kita tidak boleh Mendahulukan ego kita sendiri Tapi kita harus Mengetahui Kepentingan Apa Kepentingan bersamanya Itu seperti apa Begitu ya Anak-anak Pembelajaran hari ini Sudah selesai Untuk materi selanjutnya Adalah Tugas ke sehari-hari CR-nya nanti Coba kalian tuliskan Tugas apa saja Yang kalian Lakukan di rumah Dalam membantu Ibu kalian ya Alhamdulillah Pembelajaran ini sudah selesai Sekarang Kita tutup dengan doa Ya Pimpin doanya Selanjutnya Abang mulai Bila selesai Dan berikutnya ya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah uh Terima kasih.